Intro Waktunya berbuka puasa itu emang benar-benar nikmat jom apalagi sambil ngopi. Oke jom, setelah berbiasa balik lagi sama gue Bang Ojan jom. Ya, jadi di video sekarang Bang Oja itu membagikan tips-tips penting terutama buat user root ataupun non root tentang pergamingan dan performa jom. Banyak sekali perdebatan HP Android non root itu gak guna. Ada juga yang berdebat tentang HP Android root itu ribet. Jadi kedua settingan Android ini seperti beda alam jom. Mereka berantem terus. Dikit-dikit berantem. Nah, sekalian juga Bang Ojan mau bahas tentang custom DPI di Magic Tweak yang versi terbaru. Bang Oja udah baca semua komentar kalian tentang pertanyaan kalian. Ya mungkin informasi yang bakalan Bang Ojan bagiin sekarang bisa bermanfaat buat kalian jom. Ya, lebih bagusnya lagi sih bisa dijual. Nah, kebetulan untuk custom DPI yang versi kemarin belum lengkap itu sekarang udah bawa Ojan tambahin beberapa custom DPI yang kurang lengkap. Nah, untuk filenya bisa kalian download di kolom deskripsi. Nah, disini untuk custom DPI-nya sudah tersedia ya. Dari DPI 120px sampai ke 680px. Mungkin untuk device yang di atas 680px itu masih langka banget ya. Nah, silahkan kalian pilih ukuran DPI yang sesuai sama ukuran DPI layar HP kalian. Mungkin setiap user pasti bakalan berbeda-beda ukurannya. Nah, untuk settingannya seperti biasa ya. Kalau misalkan di downscale, berarti turunnya 2 step. Dan kalau mau di upscale, berarti naiknya 2 step. Nah, untuk settingan lengkapnya ada di video sebelumnya jom. Nah, videonya yang ini. Ada banyak banget pasukan sabun yang nanya. Bang, settingannya itu harus dinaikin atau harus diturunin sih? Gue bingung nih. Sampai emak gue juga bingung settingnya. Nah, kalau misalkan custom DPI di Magic Quick itu sedikit berbeda sama DPI-DPI di aplikasi Resolution Changer. Nah, di saat kalian turunin custom DPI-nya, maka icon-icon itu akan mengecil. Semuanya mengecil, grafik juga sedikit buram, tapi kinerja dan fps naik. Tapi ya bukan berarti punya kalian juga itu mengecil. Nggak, juga beda lagi tuh. Nah, sedangkan di saat kalian naikin custom DPI-nya, maka icon-icon itu bakalan membesar. Semuanya membesar, grafik juga lebih jelas. Tapi ya, kinerja dan fps itu bakalan turun. Tapi kalau misalkan merasa HP kalian itu HP flagship atau HP kelas sultan dan kuat ngerender grafik dengan piksel tinggi, ya itu nggak masalah. Nah, pertanyaan yang kedua. Bang, apa bedanya sama DPI yang ada di opsi pengembang? Ya, sebenarnya sih setelan custom DPI di Magic Quick dan di opsi pengembang itu sama aja. Ya, terus kenapa bang? Kok nyediain fitur custom DPI di Magic Quick kan bisa disetting lewat opsi pengembang? Nah, ini pertanyaan yang benar-benar angker ya. Nah, nggak semua perangkat Android itu punya setelan custom DPI di opsi pengembang, jom. Ya, contohnya dari kelima HP yang bang Ojan pegang, ya salah satunya dipakai buat ngerekam ini. Hanya 2 HP aja yang punya fitur itu, jom. Sisanya nggak ada fitur custom DPI. Jadi ya nggak semua perangkat Android itu sama, tapi semua perangkat Android itu pake kode yang sama. Meski custom DPI di HP Android kalian itu tersedia di opsi pengembang, ya mungkin di device lain belum tentu ada. Ya, jadi kayak gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga. Bang, kalau misalkan kita udah setting custom DPI di Magic Quick, apakah kita harus setting juga di opsi pengembangnya? Ya, kalau misalkan kalian udah setting custom DPI di Magic Quick, jangan pernah merubah settingan DPI di opsi pengembang. Kalau settingan ini kalian pencet, apalagi kalian rubah, maka DPI custom di Magic Quick itu bakalan kereset. Dan kalian nggak bisa ngembalikan custom DPI ke devowel. Ya, sama aja kayak kita menggunakan modus Magisk Rendering ya. Kita memasang modus Magisk Rendering SKI Avika. Tapi di opsi pengembang, dirubah jadi Open GLS. Maka, modus Magisk yang kalian pasang itu bakalan off atau nggak aktif. Dan yang aktif adalah rendering Open GLS yang udah kalian setting di opsi pengembang. Jadi kayak gitu, dong. Untuk custom DPI di Magic Quick, itu sudah bawa aja yang jelasin. Ya, semoga aja kalian bisa paham cara settingnya. Dan bapak atau kutma kalian juga bisa paham cara settingnya, dong. Ya, intinya setelah kalian mengaktifkan custom DPI di Magic Quick, jangan pernah otak-atik DPI di setelan lain karena bakalan ke-reset. Nah, sekarang masalah perdebatan antara Android root dan Android non-root. Banyak banget nih, user root itu ngebully Android non-root tentang modus Magisk non-root yang katanya effect. Ya, sebenernya sih dari kedua Android yang berbeda alam ini, perbedaannya itu hanya satu, yaitu Thermal Engine. Ya, jelas banget kelihatan. Android root itu punya thermal mode buat maksimalin FPS di saat bermain game. Nah, sedangkan Android non-root itu nggak punya. Nah, sekarang logikanya gini, HP Android yang sudah di root itu mereka otak-atik Governor, otak-atik IOS Schedule, terus GMS DOS, RAM Manager, Virtual Memory, Overclock CPU, ataupun GPU, masa modus Magisk segambreng. Kalau thermal engine nggak dimatiin, apa gunanya? Nah, sedangkan inti performa HP Android yang sudah di root itu ada di thermal, dong. Yaitu alasannya, HP Android non-root itu nggak bisa sebanding dengan HP Android yang sudah di root karena masalah thermal. Nah, buktinya sekarang, HP Android non-root yang dulunya itu nggak bisa rubah DPI, sekarang udah bisa. Terus, dulunya itu nggak bisa pasang F-Stream, sekarang udah bisa. Nah, dulunya itu nggak bisa hapus bloatware, sekarang udah bisa. Bahkan, Xiaomi yang dulunya itu mustahil UBL tanpa PC, bahkan Mbak Ojan juga sampe bikin videonya, sekarang udah bisa. Jadi, yang katanya modul fake itu nggak hanya di HP Android non-root aja, dong. Bahkan di HP Android yang sudah di root juga, itu banyak banget modul Magisk yang fake. Ya, konsep cara pasang script HP Android root dan HP Android non-root itu berbeda. Kalau misalkan HP Android yang sudah di root, itu scriptnya via Magisk Manager dan berjalan menggunakan servis diamond atau lewat bootloader. Jadi, di saat HP menyala, nah itu baru aktif. Nah, sedangkan kalau HP Android non-root, scriptnya itu via jaringan atau biasa kita sebut dengan ADB dan berjalan menggunakan database Android. Nah, kalian bisa lihat kode-kode database Android itu menggunakan aplikasi setedit, atau bisa juga menggunakan command dengan kode, device config, dan activity manager. Ya, itu baru sebagian aja. Masih ada power manager, ada dumpsys, ada game overlay, dan masih banyak lagi. Jadi, yang bilang file non-root itu fake, ya silahkan kalian cari informasi tentang kode-kode yang udah Mbak Ojan sebutin di atas. Atau mungkin kalian bisa ketik manual menggunakan aplikasi terminal emulator atau aplikasi driven. Atau nih ya, kalau misalkan kalian pengen lebih jelas lagi, kalian bisa tanya langsung ke Bang Riprog selaku pengembang yang bikin file non-root, atau mungkin beberapa pengembang lain seperti I am Loper, dong. Ya, itu bakalan lebih jelas lagi. Ya, Mbak Ojan mah hanya lurusin aja tentang perdebatan tentang HP Android yang sudah di-root ataupun yang belum di-root. Sebenernya device kalian itu sama, hanya berbeda jalan aja. Ya, kalau misalkan udah pisah, nanti juga bakalan ketemu lagi kalau berjodoh, Jum. Ya, selalu diingat, modul non-root itu via database, sedangkan modul magisk yang sudah di-root itu via service diamond. Jadi, udah nggak ada lagi perdebatan dari kedua spesies. Tapi ya, tetep aja, Jum. Kalian harus fokus di saat download sebuah file, karena file non-root ataupun modul magisk yang sudah di-root itu banyak banget yang fake. Jadi, harus di-check dulu ke asliannya. Ya, karena yang asli, pasti ada badaknya, Jum. Coba aja cek. Sub indo by broth3rmax